Pemirsa Partai Persatuan Pembangunan P3 datang ke KPU untuk mendaftarkan bakal calon legislatifnya maju di pemilu 2024. Selain P3, Ketua Umum PAN Zulkifri Hasan mendaftarkan 580 bakal calon legislatif dari Partai Amrat Nasional PAN. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono memimpin rompongan partai mendatangi KPU untuk mendaftarkan bakaliknya. Mardiono beserta rompongan P3 berangkat dari DPP menuju ke KPU dengan menggunakan sepeda. Iring-iringan P3 ini dimeriakan oleh sejumlah kader dan simpatisan hingga terambat. Sebelumnya Partai Amanat Nasional atau PAN juga telah mendaftarkan bakaliknya ke KPU. Dipimpin Ketua Umum Zulkifri Hasan, PAN mendaftarkan 580 bakalik yang terdiri dari Purnawirawan TNI Polri, Publik Figur, dan para ulama. PAN menyatakan setelah siap kelahir batin, sepenuh pikiran, sepenuh jiwa, sepenuh raga untuk ikut kontestasi 2024 mendatang. Kader-kader PAN di seluruh sana air, baik pusat, provinsi, kabupaten, kota, sekali lagi sudah siap layar batin untuk bekerja, berkompetisi dengan koleha, teman-teman partai lain dalam rangka Amar Ma'ruf, Mayimungkar. 580 bakalik yang didaftarkan disebar untuk DPR RI, DPRD Provinsi, hingga Kabupaten. Tim Liputan IEU, Laporve.